Kemudian kunjungan muhibah ke Afrika Selatan, delegasi DPR RI menyempatkan berziarah ke makam ulama dan pejuang asal Nusa Tenggara Barat, Dea Malela, di Simontown, Afrika Selatan. Ya, delegasi DPR RI berharap keterkaitan sejarah NTB dan juga Afrika Selatan harus terus dijaga. Seorang ulama dan pejuang asal Nusa Tenggara Barat, Dea Malela, pada tahun 1694 diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda ke Afrika Selatan. Dea Malela berjasa telah mengembangkan Islam di wilayah Afrika Selatan. Perjalanan panjang ribuan kilometer yang harus ditempuh Dea Malela dari Indonesia ke Afrika Selatan tidak menyurutkan langkahnya dalam melawan penjajahan dan berjuang menyebarkan ajaran agama Islam di Afrika Selatan. Ibrahim Mayle, salah satu keturunan Dea Malela yang masih hidup yang kini berusia 72 tahun. Saat ini menjadikan rumahnya sebagai museum keluarga Dea Malela yang menyimpan tulisan-tulisan tangan dan benda-benda peninggalan sejarah perjuangan Dea Malela di Afrika Selatan. Anggota delegasi DPR RI yang berasal dari NTB, Wilgo Zainar, mengatakan keterkaitan sejarah NTB dan Afrika Selatan harus dijaga. Ia berharap pemerintah ikut dalam mengamankan aset sejarah ini. Kita punya ulama besar dan dihargai di negeri orang, cuman kita belum memberikan porsi yang cukup untuk penghargaan itu. Saya kira kita sepakat parlemen mendukung upaya ini agar sejarah Sumbawa, sejarah di Kapton bisa terkoneksi untuk generasi kita ke depan. Budayawan NTB Nurdin Ranggabarani yang ikut serta dalam rombongan menyampaikan, perjuangan Dea Malela di Afrika Selatan bisa menjadi pemicu semangat bagi masyarakat Sumbawa dalam berjuang membela agama dimanapun berada. Atas keteguhan sikap, perjuangan, komitmen yang sudah dicontohkan oleh Dea Malela ini bisa menjadi inspirasi bagi kita ke depannya dalam rangka untuk membangun daerah kita di Indonesia. Dari Afrika Selatan, M. Irvan, TVR Parlemen melaporkan.